Kita geprek sedikit gitu Nah ini dia guys Ini guys nanti Resep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke laku Jangan lupa like, share dan komen ya Aku selamat cinta Sekarang kami memasak apa? Ayam geprek ya Ayam geprek ala aku Ini guys Aku tadi udah lingkung ayam Tapi ada 1 Kita ngambil 2 kg sih Tapi ini aku ambil 2 aja Terus ini ada lili Nanti aku membuat lili goreng juga Nah terus guys Aku udah nyapin sambalnya Ini buat sambal gepreknya Ini buat sambal gepreknya guys Nah ini tuh cuman Sama aku kasih Apa namanya Cabai setan Sama cabai rawit Pokoknya gak pake MSG guys Yaudah ini Aku liatin guys Aku liatin ini kayak gini Nanti kita geprek di atasnya Itu si ayam sama si Lirinya Ini dia ya guys Sekarang aku mau masukin ayamnya dulu Setelah ayam mateng Baru aku lilin yang kedua Karena kan nanti minyaknya udah bau gitu ya Kalau bawa ayam dulu kan gak masalah gitu Aku masuk dulu ya guys Nah sekarang aku mau masukin lilinya guys Tapi aku tutupin ya guys Masalahnya nanti keciprat-keciprat Ini dia guys Sudah mateng Apanya Sudah masak si ayamnya tadi Sama si lilinya Nah ini kita Taruh disini kan guys Gini Ini kita geprek sedikit Gini Terus sama lilinya satu Nah lilinya kulit banget guys Ini Kita Gini Kalau lilinya kita gini aja guys Cuma kalau ayamnya Kita geprek sedikit gitu Nah ini dia guys Nah Ini guys Nanti Resep Ini nanti Resepnya Ayam Ini kan ayamnya aku unkep guys Nanti aku kasih tau caranya Plus apa namanya Resepnya Nanti resepnya aku taruh di depan Kayak seperti biasa Resep ayam Ayam Ungkep Nanti aku kasih terus sama si Apa nih Lelinya Sebelum aku pulang Tadi kan aku bumbu itu guys Nanti aku kasih resepnya juga di Di apa namanya Di depan Nah Ini ungkepnya nanti berapa jam Juga aku kasih tau Yaudah sekarang Aku mau nyoba Rasanya Sepedas Apakah ayam geprek Hai guys Ini kita udah mau makan Sekarang Pake ayam gepreknya Tadi aku liatin ya Tuh Ayam gepreknya tuh Ini ada timunnya guys Salahnya guys Ada timunnya Aku liatin ya Tuh ayam gepreknya Aku berdengan timun Dengan Apa namanya Kubis Tuh Wah tuh Ini sih Cinta gak keliatan Cinta Cinta gak kesini ta Ya gue aja-a aja Jangan aja Oh ya bis Kita sekarang Kemakan guys Ini aku coba Bismillahirrahmanirrahim Ini ada Ini ayamnya Timun Ini lelele guys Ini lelele gorengnya tadi kan Ini lelele gorengnya tadi Sambalnya 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 guys Ayam sama sambalnya Terus Sambalnya timun Bismillahirrahmanirrahim 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 Pedasnya mencampun Ini cabanya gak aku masak guys Cabanya gak aku masak Jadi mentangan semua Cukup dicuci aja Terus maaf kasih gula Garam Bau merah Ini gak kasih Baw merah Dan putih aja Nanti aku Kasih Sama berapa jam Kita ngingkung Si ayamnya Sebelum digoreng ya guys Jadi ayamnya bisa Ampuk kayak gini Cukup selamat menikmati kalau kita gak pernah dipakai sambal guys cuma dia pakai ayam goreng aja jadi aku goreng ini bener-bener ayam geprek alaku yang lever level tertinggi gas beresnya sekarang ada goreng enak sini? enak adek aku sampai gebes-gebes guys adek aku baru pulang pengajian tadi sebelum matrip langsung aku suruh makan bener-bener bener-bener pol mungkin buat orang yang ada diwayat sakit mah jangan coba-coba deh hmm 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 aku belum coba si lele guys aku coba lele nya ya ini lele juga lele sendiri guys kolam sendiri cawa ini mungkin aku rendem dari pagi guys jadi dari pagi terus masuk freezer masuk freeze naik kulkas barang sore aku kurang sore guys jadi tubuhnya benar-benar meresap aku tambah guys tambah guys nasinya jadi tips dari apa ya guys kalau kita menggoreng ikan itu habis dikasih bumbu jangan langsung goreng guys kita tunggu paling enggak sekitar 3 jam gitu baru kita goreng kalau enggak bumbunya enggak meresap guys dia pulang dari pengajian belum mandi aku selalu makan kepen kepen hai dari hai dan ayamnya juga guys ini aku apa lingkungnya itu dari pagi guys satu jam aku lingkung mungkin bumbunya kali aku kasih di depan ya Ingkung namanya di ungkep kok ingkung sorry ungkep itu kita kita rebus dengan berbagai macam bumbu Nah aku ungkepnya itu kurang lebih satu jam tapi pagi guys jadi habis diungkep di min jangan langsung diangkat nah setelah satu jam udah diangkat udah karena dingin aku masih lebih sebesar guys jadi kalau kita mau makan kita goreng gitu mau makan goreng itu jadi hangat terus dan rasanya juga ngesep gitu guys itulah apa namanya resep dari aku kalau kita enggak ungkep dulu langsung goreng itu kayak kurang mateng dalamnya guys tapi guys ya udah dulu guys video dari aku semoga bermanfaat ke kalian walaupun sederhana tampaknya meski tanpa pengacuatan karena aku juga masak kita anak aku tapi rasanya tetap level restoran guys tetap mantap disini maknus sedangnya aja video dari aku semoga bermanfaat semoga kita bisa diberi kelihatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye kita enggak kesini dah iya gajau dikit selamat menikmati